Nama Kim Soon-Ho sedang naik daun seiring tampilnya di Two Night One Day, serta baru-baru ini ia melejit berkat menjadi second lead di drama startup. Selamat datang di Merod TV. Kali ini kita akan membahas 8 drama terbaik yang diperankan oleh Kim Soon-Ho. Drama Sif Kim ini menceritakan Kim Sung-Ryong yang diperankan oleh Nam Gong-Min, seorang akuntan yang memberikan jasanya untuk para preman dan rentenir, agar laporan keuangan mereka tidak mencurigakan dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Tetapi pada akhirnya, seorang Ryong sadar kalau Thank You Group banyak bermasalah dengan laporan keuangannya karena terjadi korupsi. Lalu ia berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan para karyawan. Peran Kim Soon-Ho di drama ini yaitu sebagai Sun Sang-Te, seorang pekerja termuda di kantornya. Nomor 7 100 days my prince Mengisahkan tentang putra mahkota bernama Li Yul yang diperankan oleh Do Kyung-So yang mengalami amnesia dan seorang wanita muda yang bernama Yi Su yang diperankan oleh Nam Ji Hyun yang dikucilkan di desanya karena tidak bisa menikah. Li Yul dan Yi Su Pernah bertemu saat mereka masih kecil Yi Su merupakan seorang anak prajurit kerajaan dan Li Yul suatu hari nanti akan menjadi putra mahkota. Mereka kecil bertemu tanpa sengaja dan Li Yul terpesona dengan Yi Su Li Yul berjanji saat sudah besar nanti dia akan menikahi Yi Su Sementara Kim Soon-Ho berperan sebagai Jung Jae-Yoon seorang hakim yang bersifat rendah hati yang awalnya jatuh cinta pada Hong Shim Cha Dong-Tak yang diperankan oleh Jo Jung-Suk berprofesi sebagai detektif yang menjunjung tinggi keadilan Namun Dong-Tak mengalami kesulitan karena tubuhnya dikuasai oleh dua roh sekaligus roh detektif dan roh penipu bernama Gong So-Chang yang diperankan oleh Kim Soon-Ho Kedua roh tersebut senantiasa menjalin kerjasama untuk memecahkan berbagai kasus Ada pula unsur romansa yang akhirnya tercipta antara sang detektif dengan reporter Song Ji-An yang diperankan oleh Ye-Ri Nomor 5 Strongest Delivery Min Go Kyung-Pyo berperan sebagai Choi Kang-Sho yang merupakan seorang kurir yang tak pernah takut dengan apapun yang dilakukannya Sedangkan Lee Dan Ah merupakan seorang kurir wanita yang sangat membenci status ekonominya dan fokus untuk mencari uang sehingga ia tidak memiliki waktu untuk seorang pria Lalu keduanya bekerjasama dalam bisnis pengiriman Kim Soon-Ho mendapat peran pendukung di sini Ia berperan menjadi seorang pemuda kaya raya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nomor 4 Catch the Ghost Drama ini bercerita tentang seorang detektif pemula yang mendaftarkan diri untuk bergabung dalam tim kepolisian kereta bawah tanah bernama Yoo Ryung yang diperankan oleh Moon Geom Young dengan tujuan menemukan saudara kembarnya yang hilang. Namun karena salah paham yang sempat terjadi antara dia dan ketua tim tersebut yakni Go Ji Seok yang diperankan oleh Kim Soon Ho Yoo Ryung sempat kesulitan untuk diterima untuk bergabung dalam tim. Apalagi sifat dari Yoo Ryung sangat-sangat menjunjung tinggi keadilan yang kadang sampai melanggar aturan-aturan hingga membuat ketua timnya mau tidak mau membereskan kekacauan yang dibuatnya. Nomor 3. Welcome to Waikiki 2 Lee Joon Ki yang diperankan oleh Lee Ryung adalah aktor pengganti yang tidak terkenal dan memiliki karakter yang lucu tetapi juga menyedihkan. Ia menjalankan guesthouse bernama Waikiki. Tetapi guesthouse tersebut sedang menghadapi kebangkrutan. Untuk menghidupkan kembali Wisma tersebut, Joon Ki mengajak teman-teman SMA-nya yakni Chao Wo Sik yang diperankan oleh Kim Soon Ho dan Kuk Ki Bung yang diperankan oleh Shin Yun So untuk berinvestasi di Wisma tersebut. Kelucuan demi kelucuan sering terjadi di guesthouse tersebut dimana sekumpulan anak muda sedang mengejar mimpin mereka masing-masing. I'm my dream... I'm my dream... Nomor 2 Hometown Cha-Cha-Cha-Cha Hometown Cha-Cha-Cha Mengisahkan tentang seorang dokter gigi yang profesionis dan seorang pria penganggulan. Dokter gigi tersebut bernama Yun Ye Jin yang diperankan oleh Shin Min Ah. Ia baru saja pindah ke desa Dong Jin yang terletak di tepi laut. Lalu Yun Ye Jin membuka klinik di desa tersebut. Ye Jin memiliki sifat yang tegas tetapi berhati hangat. Ia kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Hong Da Sik yang diperankan oleh Kim Soon Ho. Para warga desa biasa memanggilnya dengan Kepala Hong dimana ia merupakan seorang pria penganggulan yang selalu siap sedia membantu warga di desa Dong Jin kapanpun saat dibutuhkan. Hong Da Sik banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membantu warga seperti menjadi pengantar makanan hingga bekerja di toko serba yang ada di desa tersebut. Ia merupakan pria yang cerdas dan memiliki kepedulian yang sangat tinggi dimana dia bisa selalu diandalkan kapanpun warga membutuhkan bantuannya. Oleh karena itu ia menjadi pria idaman di desa Dong Jin selain karena kerja kerasnya, karena juga parasnya yang tampan. Yun Ye Jin pun mulai penasaran dengan sosok Hong Da Sik yang merupakan penganggulan tapi selalu terlihat sibuk hidup. Drama komedi romantis ini akan mulai tayang 28 Agustus di TVN. Nomor 1. Start Up Mengisahkan tentang seorang wanita bernama Seudalmi yang diperankan oleh B. Zuzi adalah wanita muda yang memiliki impian untuk memiliki bisnis sendiri. Sedangkan Nam Dosan yang diperankan oleh Nam Jo Hyuk adalah ahli matematika yang hidup untuk pemrograman. Keduanya bekerja sama untuk sukses dalam bisnis startup yang mereka rintis. Sedangkan Kim Soon Ho berperan sebagai cinta pertama Seudalmi yang bernama Han Ji Byung yang berprofesi sebagai investor handal. Carna Human hal yang ayat ada yang mengenangkod 30 lat dan memadikan indah saya dengan flhat oh selamat menikmati